Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil Kabupaten Sarolangun sejauh ini di tahun 2021 mencatat ada 100 pasangan yang melakukan nikah siri di Kabupaten Sarolangun. Hal ini dibuktikan dalam data kependudukan di Sarolangun. Disduk Capil Sarolangun telah memperlakukan nikah siri sebagai nikah tidak tercatat dalam kartu keluarga. Sejauh ini dijelaskan Ridwan Kadis Disduk Capil Sarolangun terdapat 100 warga yang melakukan nikah siri telah tercatat dalam kartu keluarga. Ia mengatakan meski berstatus nikah siri, pencatatan daftar nikah tercatat merupakan hak warga dan anak yang dilahirkan dari hubungan nikah siri berhak menerima data kependudukan dengan surat akta kelahiran. Sehingga setiap warga negara memiliki data kependudukan yang tercatat dalam data kependudukan sipil negara yang dikelola oleh Dinas Bisduk Capil. Untuk saat ini bisa mendapatkan data kependudukan hanya saja. Nanti bunyinya di kakak itu menjadi kawin tidak tercatat atau belum tercatat. Berarti anak-anak dari hasil nikah siri juga mendapatkan hak yang sama dengan ekorannya? Jelas. Jadi semua penduduk itu akan mendapatkan hak yang sama tetap ditercatat di catatan sipil. Kalau kita di Sarangun Langun, untuk nikah siri ini memang datanya sedikit, tidak banyak. Berkisah di antara mungkin 100 ya, sekitar 100 sekitar itu, untuk nikah siri. Yang sudah kita keluarkan. Kita tidak mengeluarkan, cuma mencatat. Mencatat di kakak. Selain itu, Ridwan menyarankan setiap warga negara berhak mendapatkan data kependudukan, siapa saja berhak mendapatkannya. Untuk itu, warga negara yang melakukan nikah siri diminta untuk melaporkan hal tersebut dengan membawa persyaratan yang ditentukan dan berharap tidak melakukan hubungan nikah siri. Selamat Riyadi, Jek TV melaporkan.